Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Pada Kamis 14 Juli 2022 Yang tertulis dari Sataria 10 ayat 2 Demikian, teman Tuhan Sebab apa yang dikatakan oleh Terafim adalah jahat Dan yang dilihat oleh juru-juru tenuk adalah dusta Dan mimpi-mimpi yang disebutkan mereka adalah hampa Serta hiburan yang diberikan mereka adalah kesiasiaan Oleh sebab itu, bangsa itu berkeliaran seperti kawanan domba Dan menderita sersara sebab tidak ada kembala Demikian, teman Tuhan Selanjutnya, Tuhan meninginkan ketaatan dan kesetiaan dari umatnya Itu sesuai dengan yang Tuhan perintahkan Di dalam titah pertama Dan kedua dari sepuluh hukum tamat Tuhan Namun, dalam sejarah perjalanan umat Tuhan Sering menunjukkan ketidaktaatan dan ketidaksetiaan kepada Tuhan Israel memberontak kepada Tuhan dengan percaya kepada dewa-dewa bangsa lain Kepada berhala Kepada kekuatan tentara Dan pedang bangsa lain Dan juga kepada juru-juru tenuk Melalui nasi ini Tuhan melalui Nabi Sakarya Menyampaikan Apa yang dikatakan oleh terapim Juru-juru tenuk adalah hampa dan kesetiaan Bangsa yang percaya Kepada semuanya itu Akan mendapatkan marah bahaya Atau tidak akan mendapatkan apa-apa di dalam kehidupan Mereka dikatakan bagaikan domba Yang berkeliaran Dan menderita Sengsara Karena tidak mendapatkuntunan Gembala yang benar Hal yang sama juga akan terjadi kepada umat Tuhan Jika meninggalkan Tuhan Dan percaya kepada terapim Juru-juru tenuk Tuhan pasti akan menjatuhkan hukuman Karena tindakan itu adalah kekejian Bagi Tuhan Penyembahan berhala itu dosa Yang sangat dibenci oleh Tuhan Karena kita menciptakan Tuhan kita sendiri Yang melebihi dari kuasa Tuhan yang menciptakan kita Itu yang sering terjadi Yang boleh kita lihat pada masa kini saat ini juga Tetapi saya yakin dan percaya Bagi setiap orang yang menimani dan percaya kepada Kristus Ia tidak akan pernah melakukan hal yang tidak sesuai Dan Tuhan inginkan apalagi dalam penyembahan-penyembahan kepala Penyembahan-penyembahan kepada Dewa Ia bahkan membalaskannya sampai kepada keturunan yang ketiga dan keempat Namun Tuhan Allah kita adalah penyembahan Pengasih dan penyembahan Dalam bahasa patah dikatakan Dewa tata limas Alay belgedo olumah Oleh karena itu sudah berkasih Dia mau mengampuni pelanggaran Dia mau mengampuni kesalahan dan dosa kita Dan dosa semua umatnya Ketika umat itu bertombat Hal itu telah dibuktikan Dengan memberi kesempatan kepada umat Tuhan Untuk mengawali kehidupan yang baru Dengan mengijitkan mereka kembali ke Jerusalem Demikian hal yang seluruh orang percaya Telah menerima kesempatan baru Di dalam penebusan Yesus Kristus Sang Juru Selamat kita Untuk itu kita diajak Untuk merenung Apakah masih ada berhala Dalam berhala Di dalam kehidupan kita ini Jika masih ada Mari segera bertobat Karena penyembahan berhala itu Mari segera kita merubah semuanya Dari penyembahan berhala itu Karena suatu kekejian itu Di hadapan Tuhan Tuhan mengendaki umatnya Tuhan mengendaki dari kita Bahwasanya di dalam hidup Ketaapan kepadanya Dan menerima anugrah Yang kekal selamanya Amin Tuhan Yesus Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton